Sudah tidak perlu tiang mikir si aneh-aneh, tidak perlu tiang memenilai macam-macam tentang Pak Jokowi, cukup sudah yang dia lakukan mengangkat pendiri NWDI sebagai pahlawan nasional satu-satunya. Lebih saduknya berita hoax, lebih saduknya pemberitaan TV yang belum tentu semuanya benar. Dia lupakan buta matanya, buta hatinya, terhadap jasa yang namanya Pak Jokowi menjadikan pendiri NWDI pahlawan nasional. Apa coba, coba sediap pikiran coba, si Beniki kan murid Al-Makfurlah, apa si Mina Al-Makfurlah demen, bersyukur, kan harusnya si Danda demen. Apa si Mina, apa si Jari Mina, guru itu jadi kayun, demen, bersyukur, kan harusnya si Danda demen, Indah. Negara, Presiden Jokowi menetapkan guru kita sebagai pahlawan nasional, kira-kira Al-Makfurlah demen, Adanda? Demen, bukan karena beliau butuh, tidak, tetapi beliau, apalagi kalau hidup, pasti bersyukur, karena itu suatu kebaikan, itu suatu pengakuan, itu suatu jasa dari negara kepada beliau, membalas jasa-jasa beliau kepada negara. Nah, bu, Arak, 2, Arak, 2, warga NWDI, sini, milu, milu nahi, menara, semalta pada. menu dengan format di Gurunda milu sudah melengi dengan sila usah kekirangan si lain-lain sindik atau tidak tahu kena-kena tetap penjelawas pada lama-lama tiang arah dengan jantung Jakarta bersaing bersaing barang presiden kesinangka katakanlah terpengaruh coba pikiran guru kita itu dengan tanda tangan presiden Joko Widodo itu yang kadang-kadang sudah milu-milua ngerawat sangiluh jama-jama saya 2019 milu-milu hasil haho heho merangkut dengan cekat baik merangkut dengan cekat baik eh dari campur perasaan tiang periak ya periak yang kita sih ini tata lakalin si meksos ini periak ngarak bedafti angara indah bedafti angara kebadah keperingat orang ternasihatin masih doang songel rugi dengan sasa yuang sabo murah-murah eh rugi berita tahu saya sih perlu terbelak berita tahu saya sih perlu ikuti dengan si wahma pengjasa yang tidak terukur karena dengan tanda tangan beliau sepanjang ada namanya Republik Indonesia guru kita menjadi salah satu pahlawan nasional tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi apa artinya pahlawan nasional foto beliau tidak hanya bisa ditaruh di sekolah-sekolah ini foto beliau itu sah boleh ditaruh di semua sekolah seluruh Indonesia dan tidak ada yang mempertanyakan kenapa itu siapa ulama mana kok pakai sorban kok begini oh ini pahlawan nasional selesai urusan beliau tidak hanya milik kita tapi milik seluruh bangsa nilai perjuangannya tidak hanya menjadi inspirasi kita kebanggaan kita tapi untuk seluruh Indonesia selama-lamanya selama ada Indonesia ngerti ke si denuh ini ini belanya dengan si denuh luah belajar di luah barangnya jasanan dinara gara-gara mesos ini mari kita woi baru lebih dari itu lebih dari itu tidak hanya pahlawan nasional bandara bandara internasional Lombok itu juga diberikan nama bandara internasional yang si siapa yang punya keputusan itu si 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 sudah selesai, jadi bukan mau kampanye sudah selesai, cuma mengingatkan itu dan itu sesemelang 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 renungkan makanya pagi tiang dan itu berkata loh kan karena tuan guru nejak itu milenia presiden calon ini kan dengan si sekean misalnya, eh bapak ibu dengan pahlawan nasional, dengan bandara wah selesai urusan dia narak di dunia ini si lebih dia paham cara untuk berjual paham si dia? setiap kali terbang di bandara, setiap kali memendarat di bandara para penumpang yang terhormat sebentar lagi kita akan mendarat di bandara internasional sayyuddin abdul apakah pelamung gari disini kenal badan guru itu tidak kenal tidak tahu sayyisino tapi mulutnya menyebut karena memang nama bandara itu nama guru kita paham si dia paham ya Allah mau dia paham lalu coba toh lalu aneh segar pada tono nanti rauh tenok yang ingin dia sampaikan mari kita berjuang jangan melihat hanya nasi yang ada di meja makan hari ini paham si dia? bener kita ponjol si arah meja nengke hitung sampai jauh ke depan untuk kemaslahatan bersama kan kita berdoa hari-hari wansyur wakfaz 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 kan kita ingin menyebarkan menyebarkan perlu kekompakan kekompakan itu perlu kesatuan hati dan kebersamaan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi yang kita tidak ini tercukup waktu itu mikirannya karena itu berdua hal-hal harus terpikiran sebagai sebagai misal dari muslimat sebagai senina pikiran semamak pikiran anak jari ini seutama hal-hal yang lain serah yang paham apa ibu aku 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 kenal dengan jadi percayakan pandangan pandangan untuk organisasi untuk ke depan kita dalam kebersamaan bernih dengar dokang diri terpaling cacat bernih dengar dokang diri terpaling cacat terpaling